Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau buat ayam goreng bersarang ya Ayam goreng teman-teman ayam goreng garing ya ayam goreng garing bersarang Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai ayam nih teman-teman ayam ya yang udah aku daging ayam maksudnya Daging ayam yang udah aku potong-potong seperti ini ada tulangnya teman-teman ya bukannya ayam filet ya teman-teman ya Aku pakai nih daging ayam atau ayam ya ayam yang udah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini Seperti ini ya teman-teman ya dipotongnya supaya enak gitu crunchy-crunchy kres gitu teman-teman Nah disini ada 2 sendok tepung jagung atau tepung maizena ya teman-teman Nah disini ada 60 ml susu cair disini ada 3 butir telur ayam Nah disini ada sejumput totole atau penyedap teman-teman untuk totole atau penyedap apabila suka Apabila suka yang gurih-gurih gitu boleh ditambah disesuaikan selera ya yang gak suka boleh dikurangin Nah disini ada setengah sendok teh lada putih dan juga disini ada setengah sendok teh Ini kunyit bubuk disini nih kunyit bubuknya ketutupan tuh teman-teman tuh disamping sini ya tuh Nah disini ada setengah sendok teh lebih sedikit garam ya teman-teman Teman-teman apabila suka asin boleh ditambah ya teman-teman untuk garamnya Yang gak suka asin boleh dikurangin disesuaikan seleranya aja Nah disini juga ada garam teman-teman Garam nih aku pakai 4 sendok teh lebih sedikit ya teman-teman ya Ini untuk dicampurkan kesini nanti ke telur nih yang ini Nah apabila teman-teman suka lebih asin boleh ditambah Yang gak suka boleh dikurangin disesuaikan selera masing-masing ya Nah disini ada 2 buah cabai keriting nih yang udah aku potong-potong seperti ini Teman-teman apabila suka yang pedes Yang pedes gitu yang jontor-jontor gitu ya Boleh diganti cabai rawit ya teman-teman disesuaikan selera masing-masing Tapi aku pakainya begini ya Nah teman-teman kita mau campur ini dulu ya Geser dikit nih Ini tepungnya kondil sendok Tepungnya kita campur aja jadi satu Berikut ini Totole, lada, kunyit dan juga garam Kita masukkan kita aduk-aduk ya Geser dikit Aduk-aduk Supaya rata ya teman-teman ya Ya rata untuk asinnya merata Dan juga totole ladanya juga rata ya teman-teman Aduk hingga rata Aduk-aduk Teman-teman ini ayamnya aku pakainya gak banyak ya teman-teman Pakainya setengah ekor aja nih teman-teman Teman-teman apabila ayamnya mau lebih banyak Disesuaikan selera ya Bumbunya dikali dua Oke Tuh Ini udah aduk-aduk udah rata ya teman-teman ya Nah seperti ini Tuh sudah rata Nah lalu kita mau aduk si ini Si apa si telur ayam Kita masukkan ke sini teman-teman ya Terus masukkan ke dalam susu Lalu kita beri garam Garam yang tadi nih Aduk-aduk di sini Aduk-aduk ya teman-teman Tuh kelihatan kan ya teman-teman Aduk-aduk Aduk terus Sehingga dia tercampur rata teman-teman Untuk garam dan juga susunya ya Seperti ini Aduk kurang lebih 1-2 menit nih teman-teman Seperti ini ya Sampai rata aja gitu Tuh Segini juga udah oke tuh teman-teman ya Oke Yuk siap kita Masak deh Nah teman-temanku pakai minyak banyak ya teman-teman tuh ya Kita mau nyalakan kompornya Kita tunggu dulu hingga panas ya teman-teman Sambil tunggu hingga panas Kita kocok lagi nih telurnya Kita kocok-kocok di sini ya Kocok terus Hingga tuh minyaknya panas ya teman-teman Kocok-kocok Aduk-aduk Teman-teman aku pakai api besar langsung Biar cepet ya teman-teman ya Kita mau buat ini si sarangnya dulu nih teman-teman Si sarang ayamnya ini Sarang ayam Aduk-aduk 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 Coba kita Belum begitu panas ya Masih belum panas Masih belum panas Kita pinggirkan dulu Saya mau ambil si centong dulu teman-teman Nah teman-teman ini minyakku udah panas ya Kita mau pakai ini aja Terus si sendok puan Kita kecilkan sedikit apinya Tuh sudah ya teman-teman Sudah ini dia Kita mau ini Kita tuang-tuang Tuang-tuang Sembari aduk-aduk Tuang-tuang Aduk-aduk Kita tuang hingga habis Aduk terus ya teman-teman ya Aduk-aduk 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 Ada yang marah tuh teman-teman Ada yang marah Kita mau besarkan sedikit apinya Aduk-aduk Aduk terus ya Kita tuang lagi Aduk-aduk Tuang hingga habis Nah udah habis nih teman-teman Kita aduk terus ya Kita pakai api besar aja Nah ini dia disini Menggumpal Ini satu teman-teman Aduk-aduk terus ya Aduk-aduk Nah teman-teman Kita aduk-aduk terus ya Teman-teman ya Aduk-aduk Ini yang menggumpal Nanti kita pinggirkan aja ya Teman-teman ya Ini kita pakai api besar terus Kita aduk-aduk terus ya Teman-teman Aduk-aduk Hingga dia warnanya Agak kemasan sedikit gitu Coklat-coklatan sedikit gitu Kuning-kuning Kemasan sedikit gitu ya Teman-teman Aduk-aduk terus ya Nah teman-teman Kita aduk-aduk terus ya Tuh ini udah berubah Agak kecoklatan nih tuh Seperti ini Nah ini udah siap Kita angkat ya Sebentar lagi ya Teman-teman Ini yang menggumpal Nanti kita pisahin Aduk-aduk Tunggu agak kecoklatan Sebentar lagi ya Teman-teman ya Aduk-aduk Aduk-aduk Nah ini kita mematikan kompornya Kita mau saring ya Teman-teman ya Kita saring disini Saring-saring Seperti ini teman-teman Kita tiriskan ya Nah teman-teman Setelah kita angkat Itu kita tiriskan Kita menyalakan lagi Kompornya ya teman-teman Kita mau goreng si ayam nih Goreng ayam teman-teman tuh Mari kita tunggu panas dulu Bentar ya Nah teman-teman Ini udah mulai panas ya Kita pake api besar Kita mau goreng si ayam Kaget aku Siluk mbak Kaget Aduh-duh-duh-duh Kau ini ya Mengagetkan orang nih Waduh Gawat deh Kaget Kaget Tuh goreng-goreng 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 ya teman-teman Goreng-goreng Kita balik dulu Takut dia gosong apinya Apinya besar Kita goreng-goreng Masukkan terus Kita goreng terus Gorengnya sesuai senara teman-teman Mau yang garing boleh Mau yang sedang-sedang juga boleh Kita sesuaikan aja ya Seleranya ya Ini kakinya aku ada dua Teman-teman tuh Tapi aku pake setengah ekor ya Bukannya satu ekor Setengah ekor teman-teman Kakinya aja aku masukkan dua Gitu Nih Pokoknya kecil-kecil Supaya Manus gitu loh Garing-garing gitu ya Kita goreng-goreng Lepas teman-teman Kita sekali goreng saja Sisa bumbunya Sayangnya Kita masukkan aja ke dalam Nanti kita tunggu hingga dia agak berubah warna Baru kita balik ya Ini dia begini nih Abis goreng si telur itu tadi tuh Nah teman-teman coba kita mau balik ya Sebab dia ketutupan nih Tuh sudah berubah warna Ketutupan sama si ini Busa-busa ini nih Jadi gak keliatan ya Kita aduk-aduk aja balik-balik gitu Kita goreng Tuh Goreng-goreng Sesuai selera teman-teman ya Mau gorengnya Mau inangnya Maksudnya tuh garingnya seperti apa tuh Ini kalau ini segini udah Mau hampir mateng ya teman-teman ya Balik-balik Mau carinya yang agak garing Atau gimana gitu Kita tunggu lagi nih teman-teman ya Kita diamkan dulu Kurang lebih Satu sampai dua menit Kita balik lagi ya Nah teman-teman Kita aduk-aduk lagi ya Ayamku ya Nah teman-teman Apabila suka yang Gak terlalu garam banget Ini seperti ini Sudah mateng ya teman-teman tuh ya Kita mau gorengnya sebentar lagi nih Aku tunggu sebentar lagi ya Aku diamkan lagi dua menit lagi teman-teman Kita diamkan lagi ya Nah teman-teman kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ya Ini belum ada dua menit Saya udah aduk lagi Baru satu menit Nah ini Kita diamkan lagi Satu menit lagi ya teman-teman ya Nah sembari kita nunggu si ayam ini Nah ini yang tadi menggumpal ini Udah saya pisahin disini Kita mau susun aja disini teman-teman tuh Tuh disusun aja disini Yang dibawah sini ya Emang dibawah sini Di pinggir gitu loh Di pinggir ya Tuh seperti ini teman-teman tuh Nih Kayak gini ya Tanganku udah bersih loh Udah cuci tangan sebelumnya tuh ya Seperti ini teman-teman Nah teman-teman kita aduk lagi ya Nah ini udah baring nih teman-teman nih Wow Kita mau matikan kompornya Kita saring ya Kita tiriskan Teman-teman kalau yang gak suka terlalu baring seperti ini Seperti yang tadi saya bilang itu udah oke ya Udah matang juga Jadi gak usah khawatir kalau tidak matang Saring-saring Udah abis Tuh kita tiriskan dulu ya teman-teman ya Nah teman-teman nih kita geser dulu ya Pindahin saja Nah ini untuk ayamnya Udah kita tiriskan Kita masukkan kesini Lalu berikut si ini Tuh Si sarangnya ini Kita masukkan kesini ya teman-teman Yang udah aku tiriskan Kita aduk deh Aduk biar dia rata teman-teman Seperti ini Wow Dia melompat keluar tuh Waduh Gak apa-apa ya Udah melompat keluar Kita buang aja Sedikit aja Nah seperti ini teman-teman Tuh Seperti ini ya Nah ini dia teman-teman tuh Ayam goreng bersarangku tuh Udah jadi ya teman-teman ya Udah aku susun disini tuh Wow cantik ya teman-teman ya tuh Mantap loh teman-teman Ngiler gak nih Ngiler dong Ngiler ya Nah ini kita mau pakein si ini tuh Biar cantik dia Biar cantik-cantik Wow dia jatuh Yang jatuh Buang aja Kita taruhin kesini Tuh Sesuai selera teman-teman aja ya Biar gak jatuh Biar gak jatuh kita taruhnya pelan-pelan aja Ini ada si gunung nih Ada gunungnya ya teman-teman ya Tuh Taruhin aja disini tuh Biar cantik-cantik Tuh Kita taruhin ya Teman-teman Yang suka Pedas Boleh diganti Si jontor Yang jatuh Biarin aja Kita buang aja nanti Tuh Tuh Teman-teman yang belum 5 menit ya Terserah aja Kalau mau diambil Belum 5 menit Aku Tuh Tuh kayak gini aja ya teman-teman Kita pinggirkan aja nih Kita pinggirkan Tuh Seperti ini teman-teman tuh Cantik ya Wow Enak loh teman-teman Menurut aku ya Tuh Hmm Enak loh Nah Saya mau lebih cantik lagi Kita pakein si parsley lagi Teman-teman ya Apabila teman-teman suka aja Kalau yang gak suka Gak usah dipakein Gak masalah ya teman-teman Ini aku udah cuci tangan ya Tadi comot-comot tadi Cabai yang jatuh Aku udah cuci tangan loh Sudah cuci tangan Sudah bersih-bersih Tuh Kita taruh ini disini nih Di gunungnya nih Tuh Teman-teman Sesuai selera Ini pelengkap aja ya Teman-teman ya Pabela yang suka Dan ada Boleh dipake Yang gak ada Gak apa-apa ya Gak usah dipake ya Teman-teman Gak usah dipake ya Dead team bisa dipake ya Spendan 순 Gak Gak Terima kasih.